Jadi menulis itu sebenarnya seperti kehidupan sehari-hari aja, Mbak. Jadi kita bangun pagi, kemudian mandi, aktivitas, istirahat, gitu aja. Jadi menjadi kehidupan sehari-hari saja. Nah tantangan kita kan bagaimana aktivitas menulis itu seperti kehidupan sehari-hari, gitu. Sehingga jangan jadi beban. Dan begitu dalam keseharian ada hal-hal baru, itulah topik. Nah itulah topik. Contoh ya, kemarin saya baru saja rapat dengan Dikpora dan staff pendidikan di Pemda Diy. Saya cukup terperanjat dengan data hanya sekitar 9% pemuda Diy itu yang menikmati kuliah di Jogja. Kan itu sumber tulisan yang banyak sekali kan? Ya, mesti loh terperanjat kan yang Diy Kota Pendidikan. Ternyata pemudanya hanya 9% yang menikmati pendidikan tinggi di Jogja. Kan terperanjat Anda. Nah itulah dari situ kemudian muncul ide. Jadi ide-ide itu, itu kita jumpai dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Lalu Bapak Ibu Guru ya di kelas, ada apa, di jalan ada apa, ketika seminar ada apa, gitu. Sehingga bagaimana kita membuat kegiatan menulis itu ya kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah tulisan yang Anda pikirkan. Jadi kalimat pertama, misalnya contoh, pemuda Diy yang menikmati kuliah di pendidikan tinggi, baru 9% udah ide pokoknya itu. Baru kita kembangkan, baru kita kembangkan. Itu namanya kalimat pokok kalau di teori. Nah di dalam kalimat pokok itu kan ada kata kunci atau keyword kan? Kata kunci atau keyword. Nah keyword itu atau kata kunci itu yang kemudian kita jabarkan di kalimat berikutnya. Terus mengalir, mengalir, gitu. Jadi sebagai pemula lebih baik mulai dari kalimat pokok dulu. Kan memang ada beberapa tipe-tipe paragraf ya. Ada yang kalimat pokoknya di depan, ada yang kalimat pokoknya di tengah, ada yang kalimat pokoknya di belakang. Nah mulai ya lah, pakailah sistem yang pertama, yang di depan. Yang di depan itu mudah, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu menguraikan keywordnya, kata kunci. Jadilah, gitu. Lalu untuk sementara pakai media sosial aja. Nggak ada kan orang mengedit. Yang mengedit kita sendiri kan? Nanti kita baca lagi. Mungkin ya kan ada menu edit ya di media sosial. Ya kita edit. Tapi kalau untuk menunjukkan orisinalitas tulisan kita, biarlah salah nggak apa-apa tetap. Nggak apa-apa. Baik, saya mulai dari fungsi guru ya, mbak. Guru itu dimanapun guru. Tidak hanya di depan murid. Dimanapun guru. Coba, Bapak-Ibu guru itu, itu kalau di rumah pasti ditanya. Di masyarakat pasti ditanya. Kan gitu kan? Jadi dimanapun peran guru itu tidak bisa kita pisahkan. Itulah kestimewaan guru. Karena itu tentu ya. Ide-ide yang ada di pikiran Bapak-Ibu guru itu bisa kita tuangkan. Supaya orang lain bisa mengambil manfaat dari situ. Sehingga kita juga merasa puas, merasa senang. Sebagai guru sudah mengamalkan ilmunya. Kemudian masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari. Apa yang kita tulis itu. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan dari peran guru. Jadi guru itu ya sekali guru tetap guru. Sehingga jelas wajib menebar ilmu kan. Jadi menebar ilmu itu kata kuncinya. Nah lewat tulisan itu bisa kita manfaatkan. Dan Bapak-Ibu guru itu kan penuh ilmu ya. Penuh ilmu, penuh biasa menganalisis masalah biasa itu. Tinggal persoalannya bagaimana menuangkan. Kalau kita tuangkan semua dalam satu tulisan itu kan nanti tidak menarik. Kan harus satu-satu kita identifikasi, kita tulis. Nah karena itu perlu bagaimana kiat untuk menulis. Karena itu kita perlunya untuk workshop, perlunya untuk seminar, perlunya untuk membaca. Kira-kira begitu. Jadi fungsi-fungsi itu saya kira yang harus kita perankan sebagai dolar. Satu, saya ingin kawan-kawan mari bersama-sama menulis sebagai kegiatan keseharian. Dengan demikian tidak menjadi beban. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi tindakan itu, itu kan dimulai, sesuatu dimulai dari tindakan ya Mbak ya. Jadi tindakan harus kita lakukan kan, jadi kebiasaan kan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu akan menjadi karakter kita. Jadi karakter kita ini tidak bisa dibangun ujuk-ujuk. Harus kita biasakan. Kebiasaan dari tindakan. Nah saya ingin mengajak itu. Jadi mari kita bersama-sama ya. Tentu ya, Bapak Ibu Guru untuk membuat, menulis itu sebagai satu kebiasaan. Kemudian nanti akan masuk pada diri kita sebagai karakter. Dan seperti kegiatan sehari-hari saja, nulis itu. Tidak beban. Kenapa? Karena kita di keseharian itu menghadapi berbagai hal. Lalu tinggal kita identifikasi saja, kita tulis gitu. Sehingga Bapak Ibu Guru yang gudang ilmu ini, ini tinggal kita asah. Kita cari jawabannya. Kemudian kita hubungkan satu dengan yang lain dalam satu tema, identifikasi masalah. Kemudian itu kita tulis. Selesai. Lalu medianya kita bisa mulai media sosial. Kemudian kita bisa isi-isi singkat ya. Di koran itu kan ada opini. Kemudian ada suara guru. Dan ada rubrik-rubrik tulisan yang sebenarnya bisa menampung tulisan Bapak Ibu Guru. Nah dari situlah saya kira kepuasan akademik itu akan muncul. Kita bisa menulis sesuai dengan pikiran kita, gagasan kita. Kemudian masyarakat akan mengambil apa yang kita tulis itu. Dan kita harus percaya diri bahwa sesuatu yang kita tulis itu dibutuhkan oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya kita memiliki tanggung jawab lah. Tanggung jawab keilmuan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Meskipun bukan tanggung jawab dalam arti tugas pokok ya. Tetapi sebagai seorang guru kan yang tadi di mana-mana adalah guru. Kemudian di situ gudang ilmu, ilmuwan. Nah saatnya untuk menyampaikan atau menuliskan apa yang ada dalam pikiran itu. Nah bagaimana menulis supaya menjadi kebiasaan tentu kan ada tip-tipnya kan. Nah karena itu kita perlu workshop ya gitu. Dan mari kita bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu Guru, mari kita ikuti yang nanti akan kita bedah bersama bagaimana menulis isi. Di dalam kegiatan Next Agent Teacher Academy yang akan diselenggarakan oleh Nyalan Asia. Dan saya punya pengalaman ternyata dari kegiatan di Jogja yang lalu itu sudah bisa melahirkan satu buku. Satu buku, semua peserta menulis. Saya ya tentu tidak boleh tidak ya. Harus memberi contoh juga. Sehingga di buku itu ada tulisan saya dan ada tulisannya semua peserta. Dan dalam workshop ini kan khusus workshop menulis sehingga lebih intensif. Sehingga hasilnya tentu akan melatih keterampilan kita. Saya kira demikian Mbak Eka. Terima kasih. Kita ketemu dalam Next Gen Teacher Academy. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!